Jangan lupa like, komen, dan subscribe Halo teman-teman semua Perkenalkan Nama saya Icawati Kelas A11 semester 4 Mata kuliah Inovasi pembelajaran IPSSD Dosen pengampu Eliana Yunita Seran MPD Disini Saya mengambil kelas 4 Tema 5 Pahlawanku Subtema 1 Perjuangan para pahlawan Pembelajaran 1 Dan muatan pembelajaran IPS Dimana Kompetensi dasar yang akan kita bahas Pada pembelajaran ini Yaitu yang pertama Mengidentifikasi kerajaan Hindu-Buddha Dan Islam di lingkungan daerah setempat Serta pengaruh pada kehidupan masyarakat masa kini Kompetensi dasar yang kedua Indonesia mengalami berbagai masa yang cukup panjang Sebelum menjadi negara kesatuan Republik Indonesia Bangsa Indonesia dulu lahir dari beberapa kerajaan besar Kerajaan di Indonesia Kerajaan di Indonesia didirikan oleh para pedagang dan para penyebar agama Dari negeri-negeri tetangga dan negeri-negeri lainnya Seperti China, India, dan Arab Indonesia yang saat ini sebagai jalur strategis pelayaran Menjadi satu di antara faktor maksudnya aliran Hindu-Buddha Para pedagang dari China Menjadi cikal bakal berdirinya kerajaan di Indonesia kala itu Hingga saat itu Kerajaan-kerajaan Indonesia tersebut Masih dikenal oleh masyarakat Salah satu kerajaan yang ada di daerah tempat tinggal Kita sekarang yaitu di Kabupaten Sintang Yang dikenal dengan Kerajaan Sintang Asal usul Kerajaan Sintang Bermula dari kedatangan seorang tokoh penyebar agama Hindu Yang bernama Aji Melayu Yang datang ke Nengas Pauk Yang sekarang dikenal sebagai Kecamatan Sipauk Pada abad keempat Bukti-bukti kedatangan Aji Melayu Dapat dilihat dari temuan arkeologis Berupa arca putung keempat Dan batu berbentuk palus Yang oleh masyarakat setempat disebut Batu Kelebut Aji Melayu Pendirian Kerajaan Sintang Yang dilakukan Demung Irawan Keturunan ke-9 Aji Melayu Pada sekitar abad ke-13 Demung Irawan mendirikan karaton Di daerah pertemuan sungai Melawi dan sungai Kapuas Yaitu di kampung Kapuas Kiri Hilir Mulanya daerah ini diberi nama Senentang Yaitu kerajaan yang diapit oleh beberapa sungai Lambat laun penyebutan Senentang berubah menjadi Sintang Sebagai lambang berdirinya kerajaan itu Demung Irawan yang memakai gelar Jubair Irawan Menanam sebuah batu yang menyerupai buah kundur Batu itu kini berada di halaman Istana Sintang Sampai saat ini Komplek Istana Sintang masih terawat dengan baik Bahkan menjadi kediaman Sultan Sintang Yaitu pengairan Ratu Seri Negara H.R.M. Iksan Perdana Dari teras bangunan utama Wisatawan dapat memandang taman rumput yang cukup luas di halaman depan istana Juga dermaga kecil Serta pertemuan aliran sungai Kapuas dan sungai Melawi Yang lazim masyarakat disebut Saka Tiga Dengan mengunjungi Istana Persultanan Sintang Pengunjung akan melihat beberapa sejarah Seperti gundukan tanah yang berasal dari kerajaan Majapahit Meriam Raja Suka Meriam Anak Raja Suka sebanyak tujuh buah Meriam Raja Beruk Kempak Batu Alat musik suku daya salah satunya kecapi Selain itu Pengunjung juga dapat menyaksikan berbagai macam benda bersejarah di istana ini Di halaman istana Anda dapat menyaksikan sebuah meriam dan situs patuh kundur Yaitu sebuah patuh peninggalan Demong Irawan Sebagai lambang berdirinya kerajaan Sintang Di serambi depan istana Para turis dapat melihat salinan undang-undang adat kerajaan Sintang Serta silsilah raja-raja yang pernah memerintah kerajaan Sintang Ada pula koleksi meriam dalam berbagai ukuran Peralatan-peralatan dari logam seperti talam Kempu dan bokor Koleksi senjata seperti tameng dan tombak Istana ini juga masih menyimpan barang-barang antara pati legendar Seorang perwira dari Majapahit Ketika meminang putri darah Juanti Atau putri dari Demong Irawan Pendiri kerajaan Sintang Antara rain seperangkat gamalan Patung Garuda dari kayu Serta gundukan tanah dari Majapahit Oke Mungkin hanya ini pembelajaran singkat dari saya Mengenai kerajaan Sintang Sebelum menutup pembelajaran ini Saya akan memberikan beberapa tugas Sebagai penilaian dari saya Apakah adik-adik sekalian Menyemak dengan baik Dengan benar Penjelasan yang saya jelaskan Di sini Saya menggunakan penilaian Yaitu penilaian tes Dimana Saya mengetes Apakah adik-adik menyimak dengan baik Dengan cerman Mengenai yang saya jelaskan Oke Langsung saja Kepertanyaannya Yang pertama Siapakah nama penyebar Agama Hindu Yang menjadikan Asal-usul kerajaan Sintang Pertanyaan kedua Apa saja bukti-bukti Yang masih ada Sampai saat ini Bahwa kerajaan Sintang Benar-benar ada Yang ketiga Pada abad keberapa Aji Melayu Datang ke Sintang Yang keempat Apa nama awal Dari Sintang Pertanyaan yang kelima Atau pertanyaan terakhir Itu Pertemuan aliran Sungai Kapuas Dan sungai Melawi Biasa disebut Sebagai Apa Terima kasih Sudah menyimak video saya Tentang pembelajaran Kerajaan Sintang Jika ada salah kata Atau penyebutan nama yang salah Saya mohon maaf Sekian dari saya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih telah menonton!